Ternyata ngoret itu susah ya Sekarang saya mau istirahat dulu Mau nyalain, tungku Mau menanak nasi Dan masak dulu, oke? Ikuti keseruannya Ternyata ngoret itu susah ya Sekarang saya mau istirahat dulu Mau nyalain, tungku Mau menanak nasi Dan masak dulu, oke? Ikuti keseruannya, jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Ternyata ngerti Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini cepat naik Aduh Aduh Ini itu nombok ganam longgut Aduh 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 ini yang kau... malu pasar malu hitung pula sekarang ini dari petani dan bagiannya juga mau meti cabai cengik tapi aku kabukannya jadi petani Ketahanan pangan Indonesia Sobat bayangkan kalau tidak ada petani kalian mau makan apa? Makan roti? Roti terbuat dari apa? Dari gandum Gandumnya di tanam sama siapa sama petani Kalau mau makan cabe, mau makan apa semuanya dari petani ya? Betul tidak? Jadi ketahanan pangan Indonesia itu berada pada tangan petani Wow Jadi sebenarnya Indonesia itu tidak usah impor-impor Berdayakan saja petani yang ada di Indonesia Nah, aku takut pemerintah teh Kasih modalnya Tuh, sesuka itu Metik cabe sendiri Ya ampun Biasa nama tinggal ngerenos atau tinggal makan Sekarang mah Merasakan jerih payah yang menjadi seorang petani Bukan jerih payah ya Sebenarnya mah Dina panen teh emang Waktu paling bahagia bagi petani Gitu ya Komumun harga cabe nate Memuaskan Tinggi Memuaskan Sangat kuasa Nah ini tepare Nah ini tepare Memuaskan 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 Biasanya Mua ini Cabetnya gini masuk Memuaskan 100 ribu Memuaskan Memuaskan 100 ribu Keceran Dari petani Mereka paling mahal Paling mahal 50 ribu Memuaskan 100 ribu 100 Keceran Namun petani Mereka paling 50 ribu Jadi aku mah hanya supaya Emang langsung Mesi Jadi jangan ada impor-impor Untuk menyetabilkan harga Ya udah Eta mana Dari Indonesia Mencukupi Import di Thailand Antik Sina Duhuhh Ini asamiris Ya Nanti Anggaris Ini te Tuh Ya Tuh 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 Butuh Perjuangan Mulai dari Menyiapkan lahannya Beli Pastinya Terus Bibirnya Kempor Semprot Semoga itu Terus Dipe Pelihara Bagaimana supaya tidak Terserang hama Atau virus Itu Sayang kan Kalau bisa ada Kecangan Hai saya memilih setelah Hai kita metik cabai kita mau metik ini lenca kalau bahasa tindanya kalau bahasa latinnya ini namanya solanum nigrum ya jadi lenca tuh apa ya kalau bahasa Indonesia nya Hai don't know pokoknya ini namanya lenca atau solanum nigrum ya ya ampun ini kerboh kebohon serba ada ya ada tangkal pisang dan pakai pohon jagung ada pohon lenca ada pohon cabai ada pohon kacang kacang tanah kacang kedele asumnya itu banget tadi kare dokter enak segeretnya dan ini ini solanum nigrum yang sudah sudah matang ya kita coba rasanya seperti apa saya belum pernah makan ini lupa baru kali ini rasa ada sih gak cece nih hai 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 senang sekali rasanya kayak gini mah piknik matut untuk kudu jauh-jauh ke luar negeri atunya kebohon batur oke asal diri jahulanya rengala naon aduh ampun ternyata senang juga ya jadi petani kayak dulu kalau misalnya udah pensiur belajar udah pensiur belajar maka tuan-tuan yang mencari-tuan yang mencari-tuan yang mencari-tuan yang mencari-tuan yang mencari-tuan tapi jadi petani juga enggak kalah keren loh kalau sebenernya kalau misalnya ini saya pikirnya untuk petani petani mana ada cabai hijau cabai nage lalu tikeneh pak beningan oh pahitnya saya sana nah ini merengkelnya wuuuhh dapat sedih gini juga meni bahagia cibenet yang banyak ini kan diundung panjang wuuuuuuuuuuuuuuu wuuuuuuuuuuu sekarang ini di dalam ada ada apukat, ada cabai ada lunca, cabai keriting cabai cengek, cabai ada tewek aku banyak jadi apa cabai-cabai orang bilang cewek Siti mana batemelak tomat batemelak tomat atuh menir sejuknya dia mah ulin kakebon mah mual terserang ku Corona hei markipul mari kita pulang dicukupkan sekian videonya mudah-mudahan kalian menghibur dan menjadi sumber inspirasi bahwa menjadi petani itu adalah profesi yang sangat luar biasa jangan lupa yang sudah nonton like, komen, share, dan subscribe channel youtube ini supaya bu guru lebih semangat bikin videonya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih